Selamat datang di channel deretan selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sky, saat ini tengah menjadi trending dan viral di media sosial dan berbagai negara. Kata-kata Gala Sky saat mencari-cari Torik Halilintar dan Uti tengah menjadi FYP dan banyak digunakan sebagai latar musik. Ucapan Gala Sky, menyebut Toyik Toyik Ana, Uti, sudah di-remake dan menjadi sebuah lagu yang keren dengan genre EDM. Gala Sky menyanyikan lagu berjudul Toyik Toyik Mana, yang dibuat oleh produser musik Derrick Smell kini sedang viral di Jepang, Korea, dan Malaysian. Tak heran jika lagu Gala Sky viral di berbagai negara, dengan suara yang sangat merdu dan lucu. Ditambah lagi lagu Gala yang kedua Uti Bangun kini kembali mencuri perhatian warganen. Lagu yang kedua ini tercipta ketika Gala membangunkan Fuji yang sedang tidur. Awalnya lagu ini dikenalkan Derrick Smell melalui akun Instagramnya at Derrick Smell. Namun ternyata mendapat respon positif dari sejumlah warganen. Warganen sangat kagum dengan kelucuan yang ditampilkan Gala Sky. Bahkan warganen meminta untuk dibuatkan lagi lagu saat Gala memanggil AI. Warganen menyebut jika lagu Gala ini menjadi candu. Gak ada obat. Sumpah keren banget. Sampai ku putar ulang ndak bosen. Candu BGT, ucap akun at halwa garis bawah 0895. Sebutan Toik adalah panggilan Gala Sky kepada Torik Halilintar yang saat ini sedang menjalin hubungan dekat dengan Fuji Utami, Tante Gala Sky. Dari beberapa unggahan Torik dan Fuji terlihat jika Gala memang sangat dekat dengan Torik, seolah menjadi papa penggantinya. Di sisi lain Haji Faisal memberikan santunan kepada anak yatim. Bersyukur hak asu Gala Sky Andriansyah jatuh ke tangannya. Ini kegiatan yang dilakukan Haji Faisal. Memenangkan hak asu cucunya, Gala Sky tak membuat Haji Faisal di atas angin. Ayah mendiang bibi Ardiansyah itu memilih mensyukurinya bersama anak-anak yatim. Bagi Faisal, sangat bahagia dan bersyukur bisa mendapatkan hak asu cucunya, Gala Sky Andriansyah. Tangisan Faisal terpancar sebab sudah lima bulan dia dan keluarga besarnya berjuang untuk mendapatkan hak asu putra dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tersebut. Haji Faisal sampai menempu jalur hukum demi bisa mendapat kuasa atas Gala. Langkah tegas Haji Faisal itu disinyalir lantaran sikap Dodi Sudrajat yang seolah tak bisa diajak kerja sama guna pengasuhan Gala. Bak terharu dengan pengorbanan keluarga besarnya, Haji Faisal menangis di samping sang putri bungsu, Fuji. Sandi Arifin, kuasa hukum Haji Faisal membacakan putusan pengadilan, membuat keluarga Haji Faisal menangis haru. Sebab dalam putusan tersebut, tertulis bahwa yang berhak mendapatkan hak perwalian dan asu Gala Sky adalah keluarga Haji Faisal. Menetapkan anak bernama Gala Sky Andriansyah bin Febri Andriansyah lahir di Jakarta tanggal 14 Juli tahun 2020 berada di bawah pengasuhan atau hadonah para penggugat Haji Faisal bin Haji Bakar dan Dewi Zuhriyatise. Bagai kakek nenek dari pihak ayah. Dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada tergugat, sebagai kakek anak tersebut dari ibu untuk bertemu anak tersebut. Menetapkan Haji Faisal sebagai wali dari Gala Sky Andriansyah selaku wali dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan, ungkap Sandi Arifin. Sesuai putusan itu, nasib Dodi Sudrajat turut terungkap. Dodi nyatanya masih diperbolehkan bertemu Gala asal seizin Haji Faisal. Mendengar putusan final dari pengadilan tersebut, Haji Faisal tak kuasa menahan tangis. Sementara Fuji yang mendampingi sang ayah segera menenangkan Haji Faisal. Atas putusan tersebut, Sandi Arifin meminta kepada pihak lain agar tidak lagi menyebar isu miring soal Gala. Itu jelas, bila mana ada yang menyebut Gala bukan anak kandung, kami akan memproses hukum. Di sini sudah jelas, Gala perwaliannya.